selamat menikmati dan berkumpulnya Anda sekalian dengan orang-orang yang Anda cintai dengan orang-orang yang Anda kasihi dengan orang-orang yang Anda sayangi nah ketika Zodiac Aries mesti berteman dengan semangat mesti bersahabat dengan semangat mesti berkawan dengan semangat maka Zodiac Aries ini akan terus melangkah meski lelah tapi jadikanlah giroh atau semangat geirah di dalam diri Zodiac Aries itu menjadi sahabat sejati semangat di dalam diri giroh di dalam diri Zodiac Aries itu menjadi kawan sejati karena tanpa itu Zodiac Aries akan lemah tentunya ya akan tidak semangat jadikanlah jadikanlah semangat itu menjadi tangga untuk mencapai cita-cita tangga untuk meraih impian jadikanlah semangat itu menjadi barak yang membakar masa lalu sehingga kita memunculkan gambaran masa kini gambaran masa nanti semangat yang kuat itu bisa membawa kebahagiaan batin semangat itu semangat itu gaib tidak terlihat hanya bisa lihat dari tanda-tandanya ketika dia terus melangkah ketika dia terus berlari meski terpatah-patah ketika Zodiac Aries memiliki semangat dia adalah seorang kesatria percaya ga? dia adalah seorang kesatria itulah arti semangat bagi kehidupan bagi Zodiac Aries karena memang ini dasarnya bagi Zodiac Aries itu adalah semangat semangat yang membara jadi bukan dendam yang dipelihara tapi semangat kalau memelihara dendam itu nantinya cepat tua bukan ngulut bukan keluh kesah yang dipelihara tetapi semangat yang membara adalah perjuangan bagi tercapainya kasih dan cinta perjuangan bagi tercapainya ketenangan jiwa semangat itu ibarat ruh yang menyala ibarat ruh yang menyala tapi kalau tidak sebaliknya semangat apa ya tidak semangat itu ibarat ruh yang padam tapi kalau semangat ibarat ruh yang menyala walaupun sedang sakit kalau ada semangat kalau ada gairah untuk sembuh mudah-mudahan sembuh bakal yang putus cinta kalau ada semangat ada gairah untuk tetap melawan dukanya tentu akan datang suka jadi yang putus cinta jangan lemah tapi semangat begitu saudaraku setiap sesuatu nih yang diawali dengan semangat itu akan memunculkan suatu kehidupan tertentu keajaiban tertentu meski tidak berhasil nantinya tapi disitu ada wujud syukur meski misalkan semangat yang kuat itu tidak mengubah apa-apa dalam kehidupan tapi setidaknya dia sudah memiliki gairah sudah memiliki ruh yang menyala di dalam dirinya sudah ada kemauan yang kuat di dalam dirinya walaupun misalkan semangat itu tidak mengubah apapun semangatnya saya berdagang eh gak laku tapi bukan masalah tidak lakunya tapi sudah berani mencoba dengan semangat semangat setengah lima belum ada siapa-siapa sendirian saja tapi disitu ada apa ya namanya kebahagiaan tersendiri coba saja jadi selama ada semangat itu pertunjuk akan selalu datang walaupun semangat itu misalkan tidak menghasilkan apapun bahkan tidak menghasilkan materi sekecil apapun tapi setidaknya kita menjadi kita setidaknya kita menjadi diri kita gitu jodoha karyas setidaknya kita tahu keberadaan diri kita setidaknya kita tahu eksistensi diri kita dengan semangat itu dan setidaknya kita bisa memahami diri kita setidaknya kita bisa memahami dunia dengan semangat itu gitu ya dari intermezzo saja semoga bisa bermanfaat untuk jodoha karyas yang terus melangkah meski lelah nyalakan terus api semangat di dalam diri maka kita akan mengetahui keadaan siapa kita yang sejati oke salam kopi hitam salam alien salam hati sehat tetap semangat sehat selalu selamat 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 Terima kasih.